Meski satu bulan lebih telah berlalu setelah kematian putra mereka Brigadir Nofriansah Joshua Utabarat, kesedihan masih terlihat di raut sang bunda Rosti Siman Juntak. Pihak keluarga masih menunggu rekonstruksi pembunuhan putra mereka hari ini agar terungkap fakta sebenarnya mengapa putra mereka dibunuh. Keluarga Brigadir Joshua juga berharap seluruh tersangka jujur mengungkap fakta sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya rasa mereka-mereka itu yang terlibat di dalam pembunuhan marhum Joshua ini pasti ya mengutarakan yang sesuai dengan keterangan dia ataupun BIP dia yang mereka tulisian. Hari ini rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua digelar di dua lokasi yaitu di rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo. Seluruh tersangka dihadirkan dan dikonfrontir untuk memperagakan 78 adegan. Terima kasih telah menonton!